Warga mengikuti salah terawih pertama di Masjid Agung, Surabaya. Warga juga menyatakan tidak takut dengan terorisme. Dan berikut laporan Jonaha Monangan dan Juru Kamera, Muhammad Riento. Aksi teror yang terjadi di Jawa Timur selama tiga hari, mulai dari hari Minggu, Senin Selasa, yang terjadi di dua kota, mulai dari kota Surabaya dan Seduarto, mengagetkan masyarakat Surabaya, di mana Surabaya terkenal sebagai kota yang damai, sejuk, dan juga kota yang bisa dikilang sangat toleran terhadap isu-isu sara. Di mana perbedaan agama dan juga perbedaan kultur tidak menghalangi masyarakat Surabaya untuk bisa berbawar satu sama lain. Akhirnya memang timbulah suatu kejadian di mana kejadian teror itu menodai masyarakat Surabaya. Masyarakat Surabaya sendiri juga saya dilakukan cukup ketakutan, di mana jalan-jalan sempat sepi. Namun hal ini tidak langsung lama, di mana hari ini merupakan hari taraweh, yang dikatakan sebagai besok sendiri merupakan momen dari momen ibadah puasa. Dan saat ini saya sudah bersama dengan masyarakat Surabaya untuk menanyakan pendapatnya bagaimana dengan adanya taraweh ini, dikaitkan lagi dengan adanya aksi teror. Selamat malam mas. Dengan siapa? Dengan Wilson. Mas Wilson, kemarin kan ada aksi teror yang berjalan selama tiga hari, membuat masyarakat takut, kaget. Kok Mas Wilson masih berani gitu, keluar gitu? Berani sih, ya maksudnya takut sih ada ketakutan, cuma ya nggak mungkin kita diam terus di rumah kan, karena kan kita harus aktivitas juga, dan kebetulan ini kan juga malam pertama taraweh ya, orang rame-rame ngumpul gitu untuk besok kemudian puasa, jadi sayang aja kalau misalnya kita cuma di rumah gitu. Kira-kira dengan adanya kejadian ini, untuk ke depannya, untuk besoknya, masih ada keberanian nggak untuk keluar rumah, atau mungkin agak khawatir, takut, siapa tahu ada mungkin ada kejadian boom, atau kejadian seperti apa? Kalau khawatir sih pasti ada, cuma tapi kita nggak mungkin dong terus-terusan kayak gitu, jadi saya optimis aja, saya juga percaya sama pihak kepolisian, baik dan juga pemerintahan yang lain, dan juga percaya juga sama para pemuka agama, yang memang juga udah mendukung gerakan dari kepolisian, dan juga sudah membuat gerakan untuk masyarakat juga untuk lebih tenang, jadi saya akan tetap aktivitas di luar. Oke, terima kasih Mas Kudon. Itu adalah salah satu tanggapan masyarakat yang bernama Wilson, di mana Wilson sendiri sangat percaya dengan pihak kepolisian untuk menjadikan kota Surabaya sebagai Surabaya, kota yang aman, damai, dan tentram, dan terhindar dari hal-hal seperti terorisme. Diharapkan masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya, bisa semakin bijaksana, dan semakin waspada terhadap orang-orang, yang mungkin cukup mencerigakan dengan adanya lingkungan yang ada di sekitar. Jona Munangan, Muhammad Rinto, Berita 1, Surabaya, Jawa Tidak.